Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Andes Tenji Nah jadi video kali ini gue bakal bikin video nih Tentang ngejelasin ke kalian nih Berbagai macam-macam permainan di sepeda BMX Nah di sepeda BMX ini bukan cuma satu ya Jadi ada banyak kategorinya Ya buat lo yang gak tau, gue bakal jelasin disini Oke sebelum lanjut video ini Gue minta lo subscribe dulu channel gue Dan juga jangan lo follow instagram gue Mungkin yang baru gabung nih di channel gue Lo bisa pelajarin lah dikit-dikit lah ya Walaupun ini video biasa aja Oke kita lanjut aja nih Jadi di permainan BMX ini ada namanya BMX Race Nah mungkin dari nama sendiri udah tau ya BMX Race Nah ini jadi sepeda ini digunakan untuk balapan Sering-sering pakai balapan Balapannya bukan balapan yang kayak video gue sebelumnya tuh Atarkam gitu kan Ini balapan di arenanya Nah arenanya ini khusus Jadi itu main pumping track gitu Nah mungkin untuk BMX Race ini menurut gue sedikit bahaya ya Soalnya kan kita sikut-sikutan nih sama lawan lain Nah untuk sepedanya sendiri BMX Race itu berbeda ya dari sepeda BMX Crystal Bentuknya juga beda gue kurang tau kayak gimana Mungkin lo bisa searching aja Helmnya itu berbentuk cross Biasanya itu full face untuk BMX Race Nah itu rata-rata dipertandingkan di olimpiade, di SEA Games Mungkin udah ke ini Nah untuk Indonesia sendiri juga udah lumayan terkenal nih untuk BMX Race-nya Nah untuk BMX Race sendiri itu ukuran sepedanya itu sama Masih 20 Cuman dia yang membedakan itu bentuk frame-nya Nah bentuk frame-nya itu mungkin bahannya itu rata-rata karbon ya Kalau untuk BMX Race Untuk frame-nya itu agak sedikit turun Nah untuk joknya itu tinggi sekali Nah untuk bahannya ini dia agak kecil ya Mungkin yang paling beda sendiri ini sprocket Nah sprocket BMX Race ini agak besar Gue gak terlalu ngerti ya soal BMX Race kayak gimana Mungkin lo bisa searching aja di Google atau di Youtube kayak gimana Nah terus lanjut yang kedua Nah yang kedua ini ada BMX Park Nah BMX Park ini mungkin yang Masuknya kategori BMX Race-nya ya Bukan Race Nah untuk BMX Race-nya ini kan ada banyak kategorinya Nah salah satunya ini yang kedua BMX Park BMX Park ini biasanya mereka itu bermain terbang-terbangan ya Untuk obstacle yang sangat besar ya Obstacle-obstacle lengkungan Nah transisi-transisi ini Nah mereka itu terbang-terbangan Mungkin untuk perlombaannya sendiri Emang udah banyak banget BMX Park ini Di Olimpiade juga udah dilombain Di kejuaraan dunia udah banyak banget Nah untuk Indonesia sendiri mungkin Udah beberapa kali ikut temen-temen gue Ini dari Bang Teja sama si Arief Udah beberapa kali ikut Untuk sepedanya sendiri BMX Park ini berbeda Dia ini di top tube eh di seat tube-nya itu agak turun ya Mungkin ada agak turun kesini Mungkin gue gak tau fungsinya apa Soalnya kan gue jarang banget main park Nah mungkin lo bisa searching juga nih di Youtube Rider Rider BMX Park itu kayak gimana sepedanya Ke BMX Street Nah BMX Street ini lebih ke jalanan Nah jadi mereka ini Lebih ke gaya bebas di jalanan Nah mereka nyari-nyari sport di jalanan Nah itu butuh latihan yang khusus Mungkin BMX Street udah banyak kali di Indonesia ya Nah untuk pedanya sendiri BMX Street ini Khusus banget Mungkin hampir sama kali kayak BMX Park Mungkin dia frame-nya ini sedikit agak tinggi di top tube-nya Eh di seat tube-nya agak tinggi dikit Nah untuk spare part yang lainnya menurut gue masih sama si BMX Flatline Nah BMX Flatline buat yang lo yang gak tau Flatline ini lebih ke nari-nari sama sepeda ya Jadi dia ini main di datar Tempat flat, tempat datar Lebih kayak berdansa gitu bersama sepeda Gue gak tau juga nih spesifikasi lengkapnya kayak gimana Yang gue tau dia frame-nya itu agak lebih pendek Nah untuk diameter bannya Eh untuk ukuran bannya itu Rata-rata dia makanya 20-10 Itu paling gede sih 20-10 kayaknya Bahkan lebih kecil lagi Nah mungkin sekian ya Dari gue nih Mungkin buat lo kalo mau fokus sama satu tujuan lo Biar lo cepet bisa Fokus satu aja Lo mau jadi rider street Flatline atau park Atau lo pengen jadi rider race balapan Oke sekian dari gue Dan juga follow instagram kita Tangerang BMX Oh iya Subscribe juga channel gue Oke Salam rider Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa 3 Sampai jumpa di video-5 Tampai jumpa di video-5